Jadi asisten timnas Argentina sudah tamatkan sepak bola. Messi tak mau bermain di Piala Dunia 2026, dia cuma ingin latih timnas Argentina. Setelah Piala Dunia berakhir dan timnas Argentina sebagai juaranya, Messi pun sudah menamatkan dunia sepak bola. Tak ada gelar yang belum bisa ia raih sepanjang karir sepak bolanya. Berawal dari Piala Liga Spanyol, serta beberapa trofi Liga Champions untuk Barcelona, dan Argentina juga akhirnya dibawa Messi memenangkan Copa America, serta mengawinkannya dengan trofi Piala Dunia. Namun Cristiano Ronaldo yang masih penasaran dengan Piala Dunia dan akan bermain di 2026, membuat Messi masih bingung apakah dirinya pensiun dari timnas Argentina atau tetap bermain. Sebab jika dihitung lagi, usia Messi pada tahun 2026 nanti pastilah sudah mendekati 40 tahun. Karena hal itulah mungkin Leo Messi masih bimbang dengan kondisi fisiknya nanti. Dan sepertinya fans masih menginginkan kehadiran Messi di Piala Dunia 2026, untuk menjadikan laga perpisahan besar kepada para fans Messi di seluruh dunia. Karena menurut para fans La Pulga, orang yang besar harus menutup karirnya di laga yang bergengsi, dan besar untuk selalu diingat sepanjang masa. Namun Messi belum memutuskan hal itu, karena Lionel Messi juga harus memikirkan keberlangsungan tim jika dirinya masih ngotot ikut di Piala Dunia nanti. Lionel Messi tak ingin kehadirannya di timnas Argentina hanya menjadi beban dan malah merepotkan para pemain yang ingin menerapkan strategi barunya. Karena pastilah di umur yang tak lagi muda, tenaga serta fisik Lionel Messi akan sangat turun signifikan. Ya, meski masih memiliki skill, namun Messi pastilah tak ingin merepotkan temannya di telapangan nanti. Opsi lainnya, Messi jadi asisten Scaloni. Namun secara mengejutkan, Messi memberikan jawaban yang sangat bijaksana, di mana dirinya tetap hadir walau bukan sebagai pemain. Karena memang sepertinya Messi sudah mulai beranjak dari seorang pemain dan mulai belajar memberikan instruksi khusus kepada para pemain. Messi masih bisa menjadi penasihat pelatih Argentina ataupun pemain Argentina. Karena saat di lapangan sekarang, Messi sering melakukan hal tersebut saat bertanding. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tak ada yang tak ingin bermain kembali di Piala Dunia 2026. Namun saya juga harus memikirkan banyak hal dengan semua pemain Argentina yang ada, ungkap Lionel Messi. Hal ini juga dikonfirmasi Scaloni bahwa dirinya memang sudah ada perbincangan dengan Lionel Messi terkait rencana jangka panjang Messi ke depannya. Sebab, tak mungkin Messi meninggalkan timnas Argentina begitu saja saat dirinya memutuskan pensiun nanti. Menurut Scaloni, Messi juga harus memberikan sumbang sihnya nanti. Nah, menurut kalian, apakah Lionel Messi akan masih bermain di Piala Dunia 2026 nanti, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!